hai 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 Assalamualaikum terima kasih ya udah klik video Bunda Dewi kali ini dan juga udah nontonin semua video Bunda semoga semua mams dan juga teman-teman selalu diberikan kesehatan keselamatan keberkahan kemudahan dan juga kebahagiaan juga nih pastinya buat mams atau teman-teman yang baru banget belajar untuk bikin channel YouTube atau sebagai youtuber pemula Bunda mau kasih semangat juga nih Ayo semangat bikin videonya bikin kontennya upload videonya terus jangan mikirin videonya bagus atau enggak yang penting buat aja dulu dan jangan pernah mikirin kapan hasilnya yang penting kita konsisten aja dulu ya Oke kali ini lagi-lagi Bunda mau sharing kegiatan ibu rumah tangga seperti biasa di rumah jadi kali ini Bunda mau rapihin dapur atau mau bersih-bersih dapur setelah di video sebelumnya Bunda udah ajak mams dan juga teman-teman semua untuk jalan-jalan online ke Naiso biar nggak bosen melihat Bunda beresin rumah terutama beresin dapur terus jadi Bunda sempetin kemarin bikin video di Naiso Oke jadi sebelum Bunda mulai mau beresin dapur ini Bunda mau masak air dulu untuk bikin kopi suami kebetulan Bunda suami dan juga anak-anak tadi udah sarapan di luar suami tadi tiba-tiba minta sarapan di luar jadinya Bunda libur masak sarapan kali ini tapi tetep kalau libur kerja itu biasanya Bunda usahain selalu masak mulai dari masak untuk makan pagi siang sore malam atau sekedar bikin camilan gitu deh ini ada oven yang baru banget Bunda pakai habis bikin camilan tadi malam setelah ovennya dipakai nggak lupa Bunda bersihin dan Bunda cuciin terus Bunda simpen di rak kayu ini yang Bunda beli dari IKEA Alhamdulillah kebetulan dapur Bunda belum pakai kitchen set makanya untuk beberapa peralatan dapur Bunda akalin pakai rak kayu ini rak kayu ini terbuat dari bahan kayu solid di sini Bunda pakai dua piece dan ada beberapa peralatan dapur yang memang Bunda taruh di rak tersebut ya selain ada rak di dapur juga ada beberapa ambalan yang Bunda taruh atau Bunda pakai untuk jadi tempat peralatan dapur juga mams mungkin kelihatannya dapur Bunda berantakan atau semrawut gitu tapi menurut Bunda ini udah jadi dapur impian Bunda Dewi banget yang Masya Allah Alhamdulillah udah satu tahun ini akhirnya Bunda bisa mengujukkan si dapur impian Bunda ini hasil dari Bunda nge-youtube atau ngonten selama kurang lebih tiga tahun akhirnya udah mateng Bunda mau bikin kopi dulu jadi biasanya kalau libur kerja tuh suami selalu minta dibikinin kopi lebih pahit karena kebetulan suami kurang begitu suka manis beda sama Bunda kalau Bunda tuh suka banget sama yang namanya manis-manis mulai dari minuman manis makanan manis atau bahkan kayak makan coklat es krim itu Bunda suka banget makanya tuh lihat deh bedan Bunda semakin melar dan semakin membengkak ya mams oke udah selesai Bunda bikinin kopi buat suami anak-anak juga udah kenyang dan lagi main jadi sekarang Bunda bisa fokus untuk beres-beres dapur deh sebelum Bunda mulai bersihin dapur Bunda mau cuci dulu ini ada peniris piring terbuat dari bahan plastik dan juga ada tatakannya peniris piring ini Bunda beli dari IKEA terbuat dari bahan plastik ya mams untuk peniris dan juga tatakannya warnanya memang cuma ada putih terus bagian tataknya warnanya transparan bunda buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah Bunda punya tiga piece peniris piring seperti ini tapi beda model dan beda ukuran pastinya terus juga yang satu ini terbuat dari bahan plastik dan yang duanya lagi tuh terbuat dari stainless ya Nah yang stainless itu Bunda punya dua yang satu warnanya putih terus yang satu lagi warnanya rose gold tapi yang warnanya rose gold itu udah Bunda kasih buat nenek atau buat mamah Bunda biar jadi peniris piring untuk di dapurnya nenek Alhamdulillah dapur impian Bunda Dewi ini dan juga semua yang ada di dalam dapur ini Bunda bisa dapetin dan bisa Bunda beli uangnya tuh hasil dari Bunda nge-youtube atau ngonten selama kurang lebih tiga tahun ini ya mams mungkin masih banyak mams dan teman-teman yang bertanya kok bisa bun gimana sih bun caranya Bunda pengen banget ya sharing dan ngasih tahu gimana caranya buat jadi youtuber atau jadi konten kreator kayak Bunda gini dan juga seperti ibu rumah tangga yang lainnya yang udah banyak banget sukses di YouTube dan juga channel YouTube-nya udah berkembang banget insyaallah nanti di next video Bunda bakal kasih tahu gimana cara mulai dari awalnya atau kayak tahapan awalnya gimana sampai nanti apa aja yang harus dilakuin dan pokoknya insyaallah nanti di next video bakal Bunda bikin terpisah ya Oh ya dan ini peniris piring yang terbuat dari bahan stainless gagangnya kayu dan juga ada tray atau tatakannya yang terbuat dari bahan plastik nggak lupa juga Bunda nih lagi bersihin tempat spons dan juga tempat untuk botol sabun cuci piring karena kita kan cuci piring tuh sering banget emang bisa sehari sampai berkali-kali gitu cuci piring sama walaupun Bunda kerja Bunda juga sebelum berangkat kerja selalu pastiin dulu nggak ada cucian piring kotor dan juga peralatan masak kotor kalau pun ada biasanya pulang kerja Bunda kerjain cucian piring kotornya atau kayak Bunda cuciin dan juga peralatan masak kotornya Bunda cuciin nah pasti kan ada banyak banget sisa bekas air cucian piring dan juga peralatan masak yang apa namanya abis dicuci gitu ya lama-lama kan pasti ada kayak bercak gitu dan jadi warnanya coklat nah biasanya Bunda tuh rutin bersihin atau kayak sikatin gitu peniris piring dan juga tempat untuk spons cuci piring ini dan sabun cuci piring tuh seminggu sekali atau enggak seminggu dua kali itu rutin Bunda bersihin Bunda kayak sikatin Bunda gosokin biar sih air yang berwarna coklat itu atau kotoran yang ada di peniris piringnya tuh nggak semakin banyak dan nggak semakin numpuk ya lanjut sekarang Bunda mau bersihin pantat panci atau pen yang Bunda punya dan pen ini Bunda beli dulu tuh pertama kali banget Bunda beli pen dengan harganya ini paling mahal sih dulu dan pen ini Bunda udah beli kurang lebih hampir empat tahunan ya Bunda bersihin bagian pantat panci atau pen ini menggunakan cairan dari loksus nanti mams bisa cek aja linknya di deskripsi video Bunda ini ini cairan bener-bener ajaib banget jadi tinggal Bunda olesin aja cairannya ke bagian pantat pancinya yang gosong dan yang kayak kecoklatan kayak gini nanti tinggal digosok aja tapi ditunggu dulu ya kurang lebih selama 10 menitan baru deh nanti digosok pakai spons cuci piring biasa karena beberapa peralatan masak Bunda itu terbuat dari granit dan juga warnanya putih seperti ini jadi kalau misalkan karena sering dipakai masak ya pasti lama-lama tuh warnanya berubah dari putih jadi ada kecoklatan atau kayak krem gitu mams makanya nih Bunda rutin banget juga sering banget cuciin peralatan masak terutama peralatan masak yang warna putih kayak gini Bunda juga rutin bersihin paling enggak seminggu sekali atau enggak dua minggu sekali ya mams jadi biar peralatan masaknya tuh nggak kelihatan dekil dan kayak nggak kotor banget gitu apalagi karena peralatan masak Bunda tuh hampir semuanya warna putih dan pasti kelihatan banget dong kalau misalkan di bagian belakang atau pantat pancinya tuh udah kayak kecoklatan gini dan kayak ada apa ya kekuning-kuningan gitu deh dan ini udah mendingan ya setelah tadi udah Bunda olesin pakai cairan dari loksus bagian pantat panci dan juga bagian dalamnya tuh kelihatan kan bagian dalamnya tuh warnanya udah nggak putih lagi jadi sedikit ada kecoklatan atau krem gitu tapi sekarang udah mendingan jadi nggak terlalu coklat banget dan kayak nggak tebel banget gitu loh kotoran yang ada di bagian pantat pancinya udah Bunda bersihin ini Bunda pakai peralatan masak ini dari cook lover ini pertama kali peralatan masak yang paling mahal yang Bunda beli dan ini Bunda belinya empat tahun lalu dan ini juga ada yang ukuran besarnya ya tadi yang Bunda bersihin yang pertama itu ukuran 24 cm nah kalau yang ini ukuran 28 cm deh kalau nggak salah nah kalau yang besar ini memang Bunda jarang pakenya tapi kalau yang ukuran yang 24 tadi Bunda itu lebih sering dipakainya makanya di bagian belakangnya atau di bagian pantat pancinya dan di bagian dalamnya tuh udah coklat banget dan kayak udah kotor banget ya ini cara bersihnya gampang setelah udah diolesin pakai cairan pembersihnya terus ditunggu aja kurang lebih 10 menit didiemin dulu sampai cairannya bener-bener kering baru deh nanti Bunda bilas atau Bunda gosok gitu pakai spons cuci piringnya yang halus ya mams jangan pakai yang kasar apalagi pakai yang kawat karena kalau misalkan kita bersihin peralatan masak pakai apa namanya spons yang kawat itu itu bisa bisa merusak lapisan dari peralatan masaknya terutama kalau misalkan kita punya peralatan masak yang anti lengket dan juga terbuat dari bahan granit itu saran Bunda ya jangan pernah dicuci atau digosok pakai spons yang kawat ya jadi cukup pakai spons yang busa kayak gini aja Bunda juga bersihin keran wastafel jadi keran wastafel ini terbuat dari stainless dan tepah namanya ini warnanya gold karena memang dulu Bunda udah cita-cita banget kalau misalkan Allah ngizinin Bunda buat bikin dapur impian Bunda pengen banget si keran cuci piringnya tuh itu warnanya gold walaupun masih yang kayak kelihatan biasa aja karena nih modelnya model apa angsa gitu ya mams yang terus bisa diputar ke arah kanan dan kiri nah terus juga nih Bunda lagi bersihin wastafel wastafel ini Bunda pakai toto Bunda juga bersihin wastafel pakai cairan dari loksus ini tinggal Bunda olesin aja cairannya terus tinggal Bunda sikat dan Bunda bersihin pakai spons cuci piring mungkin ada mams dan juga teman-teman yang masih aneh kenapa tempat cuci piring pakai wastafel ini udah sering banget Bunda ceritain di video-video sebelumnya karena memang dari pertama kali banget Bunda niat mau makeover dapur sempit yang lama jadi kayak dapur sekarang itu Bunda tuh emang pengen banget nanti bak cuci piringnya pakai wastafel ini sebenarnya sih masih kayak kelihatan aneh ya kok wastafel jadi tempat cuci piring tapi menurut Bunda ini masih aman walaupun mungkin kedalamannya kurang ya karena memang kan ini man apa fungsinya cuma buat cuci tangan tapi menurut Bunda ini masih aman untuk jadi tempat cuci piring karena lebarnya atau besarnya itu masih pas lah ya walaupun memang kadang suka repot kalau Bunda lagi cuciin peralatan masak dan juga peralatan makan yang menumpuk atau misalkan kayak abis ada acara gitu di rumah nah biasanya Bunda cuci piringnya sebagian atau peralatan masak yang besar-besar itu di toilet yang ada di bawah tangga nah ini cairan yang tadi Bunda pakai cairan dari loksusnya itu sama bisa membersihkan si wastafelnya juga nah karena Bunda pakai wastafel dan warnanya putih pasti kelihatan banget ya kalau misalkan ada kotoran atau enggak ada ada bekas peralatan masak yang kegores gitu ke wastafel Nah itu langsung hilang setelah udah Bunda gosokin pakai cairan pembersih dari loksus ini tuh lihat wastafel Bunda udah putih dan bersih lagi kan Oke udah selesai nih Bunda bersihin wastafelnya terus keran cuci piringnya juga tadi udah Bunda bersihin lanjut Bunda mau refill sabun cuci piring memang karena kebetulan sabun cuci piring Bunda udah habis terus kemarin pas Bunda pulang kerja Bunda mampir ke Super Indo ternyata sabun cuci piring dari sunlight yang strawberry ini tuh lagi promo harganya cuma 10ribuan aja dan langsung Bunda beli dua deh tuh lihat cantik ya warnanya Oh ya mungkin ada yang salvox sama storage tempat sabun cuci piring tadi itu terbuat dari bahan plastik tutupnya bambu Bunda beli yang ukurannya large atau ukuran besar itu nanti untuk linknya Mams bisa cek aja di deskripsi video Bunda ini ya lanjut Bunda mau refill sabun cuci piring kali ini tempat sabun cuci piringnya Bunda nggak pakai yang botol warna putih tapi ini Bunda pakai yang botol dari IKEA jadi bagian dalamnya itu terbuat dari dari bahan plastik sama seperti botol sabun cuci piring pada umumnya tapi di bagian tutupnya ini terbuat dari stainless dan juga dilapisin sama bambu gitu Mams ini Bunda belinya di IKEA nanti kalau linknya ada Insyaallah Bunda taruh di deskripsi video Bunda ini ya banyak banget yang komen dan juga yang tanya gimana caranya Bunda bisa dapetin penghasilan tambahan dari YouTube atau enggak sebagai konten kreator kayak Bunda gini ya sebenarnya ada banyak banget ibu rumah tangga lainnya yang jauh lebih sukses di YouTube dibandingkan Bunda jujur Bunda ya mungkin masih belum ada apa-apanya dibandingkan ibu rumah tangga yang lain yang udah channelnya lebih berkembang dan kayak lebih banyak penontonnya dibandingkan channel itu Bunda tapi Bunda ngerasa kayak udah bersyukur banget dan Alhamdulillah banget sampai ada di titik ini karena Bunda ngerasain banget gimana perjuangannya prosesnya susahnya senangnya sedihnya pokoknya semua Bunda rasain deh walaupun kadang juga Bunda masih suka ada rasa malu dan rasa nggak enak gitu kalau misalkan dan mau sharing gimana cara awalnya buat bikin channel YouTube karena Bunda ngerasa channel YouTube Bunda masih jauh banget dari ya mungkin channel YouTube yang sukses dan berkembang seperti channel YouTube ibu rumah tangga yang lainnya ya tapi Bunda udah bersyukur banget dan Bunda ngerasa bangga banget sama diri Bunda sendiri walaupun Bunda sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja akhirnya Bunda juga bisa ngembangin hobi Bunda yaitu cerita kayak sharing gini sama mams dan juga teman-teman terus juga Bunda senang banget bikin video yang akhirnya bisa Bunda tuang semua ide Bunda dan juga hobi Bunda ini ke YouTube Oke selanjutnya Bunda mau bersihin bagian dinding yang ada di belakang kompor terus juga Bunda mau bersihin semua peralatan yang ada di atas kompor ya mams jadi ini ada rel warna hitam dan ada pengaitnya gitu relnya ini terbuat dari bahan besi Bunda beli di IKEA dan di rel tadi ada keranjang teko atau kayak tempat teko gitu yang terbuat dari besi dan juga ada sebenarnya itu tatakan untuk tablet ya tapi bisa juga sih dipakai untuk jadi kayak tempat majalah tempat buku seperti yang tadi mams lihat biasanya Bunda pakai si tatakan tablet itu atau tatakan tab itu Bunda pakai untuk jadi tempat majalah dari IKEA inspirasi dapur impian Bunda Dewi ini semuanya benar-benar Bunda buat sesuai sama selera dan juga sama ide yang kayak ortodidak dan dadakan aja gitu jadi Bunda nih tipe orang yang kalau misalkan udah punya ide atau enggak kayak udah punya gambaran pengen punya dapurnya seperti apa itu Bunda udah langsung punya bayangan juga sampai ke bentuk perintilannya seperti apa bentuk perintilannya seperti apa terus nanti ukurannya seberapa terus juga nanti modelnya gimana itu semuanya tuh kayak udah ada di pikiran Bunda dan Bunda juga belinya satu persatu ya dan Alhamdulillah si dapur impian Bunda ini dan juga peralatan dapur yang ada di dapur ini semuanya bisa Bunda beli hasil dari Bunda ngonten atau nge-youtube selama tiga tahun ini mams Alhamdulillah banget nge-youtube itu bisa membuka banyak banget pintu rejeki karena selain Bunda bisa dapet penghasilan dari YouTube akhirnya Bunda juga bisa dapet penghasilan dari endorse atau kayak kerjasama dan juga affiliates ya mam ada banyak banget pokoknya cara bagaimana kita nih sebagai ibu rumah tangga bisa dapetin penghasilan dari handphone dari rumah dan dari sosial media yang kita punya caranya gimana nanti insya Allah di next video Bunda bakal bikin terpisah cara mulai dari awal pertama kali Bunda bikin channelnya gimana terus cara ngembanginnya gimana terus cara edit videonya gimana dan segala macemnya insya Allah nanti Bunda bakal bikin di video selanjutnya ya oke Bunda juga nggak lupa bersihin kompor yang Alhamdulillah kompor baru ini Bunda udah beli kurang lebih empat bulan lalu jadi walaupun Bunda belum bisa beli kompor tanam tapi Alhamdulillah kompor inai ini yang dua tungku yang keluaran terbaru ini udah jadi salah satu kompor intian Bunda Dewi dan lagi-lagi kompor ini bisa Bunda beli hasilnya uangnya tuh dari Bunda nge-youtube walaupun mungkin sebenarnya seperti yang mams lihat dan temen-temen lihat ya di video Bunda tuh nggak banyak penontonnya dan mungkin ya Alhamdulillah lah pokoknya gitu jadinya Bunda sebenarnya nggak bisa dapet penghasilan dari YouTube tuh setiap bulan gitu mams karena penghasilan Bunda dari YouTube setiap bulannya tuh terkadang nggak sampai ambang minimal penghasilan YouTube yaitu 1 juta 300 malah lebih sering Bunda dapet penghasilan dari YouTube itu di bawah 1 juta 300 nah kalau penghasilan Bunda tiap bulannya di bawah 1 juta 300 itu Bunda nggak bisa dapetin penghasilan dari YouTube setiap bulan mams jadi Bunda harus ngumpulin dulu penghasilan Bunda yang di YouTube tuh sampai 1 juta 300 nah kalau misalkan penghasilannya udah 1 juta 300 baru deh bisa Bunda tarik atau bisa Bunda ambil gajinya dari YouTube nah biasanya Bunda lebih sering gajian dari YouTube itu kalau nggak dua bulan sekali ya tiga bulan sekali ya hitung-hitung Bunda nabung ya mams jadi nanti pas gaji dari YouTube-nya cair dan udah bisa ditarik karena udah 1 juta 300 nah nanti biasanya sebagian Bunda tabung untuk investasi terus sebagian Bunda kasih orangtua sebagian lagi Bunda titip ke masjid atau enggak ke rumah yatim piatu terus juga nanti sebagiannya baru deh Bunda simpan untuk beli peralatan dapur apa yang kira-kira mau Bunda beli dan memang Bunda butuhin kayak gitu mams caranya jadi walaupun mungkin kelihatannya Bunda Dewi enak ya punya dapurnya bagus peralatan dapurnya bagus dan lengkap tapi semuanya bisa Bunda dapetin tuh nggak dengan cara mudah ya mams Bunda juga harus terus konsisten upload videonya bikin videonya edit videonya walaupun Bunda udah capek kerja capek ngurus rumah ngurus anak tapi Bunda juga harus terus konsisten buat upload video walaupun Bunda nggak bisa dapetin penghasilan YouTube-nya tiap bulan atau kayak nggak bisa gajian YouTube tiap bulan tapi Bunda sekarang udah nggak fokus kepada penghasilannya sih mams yang penting Bunda seneng Bunda happy dan ini adalah salah satu hobi Bunda dan Bunda kayak ngerasa bahagia aja gitu bisa sharing kegiatan Bunda dan juga bisa berbagi informasi buat mams dan juga teman-teman khususnya dan juga bisa kasih inspirasi yang semoga semua video Bunda tuh terutama video dekorasi atau nggak kayak video bersih-bersih kayak gini bisa jadi motivasi dan juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman dan mams ya Oke selanjutnya Bunda lagi bersihin rak atau kayak ini ada storage gitu yang Bunda simpen di rak di kolong dapur karena dapur Bunda belum pakai kitchen set jadi di bagian kolong dapurnya tuh Bunda akalin pakai rak gini mams yang rak di bawah persis bak cuci piring atau wastafel ini Bunda taruh untuk jadi botol sabun cuci piring terus ada lap dapur dan beberapa sikat dapur Oke akhirnya selesai juga Bunda bersihin mulai dari wastafel keran dapur terus juga peralatan masak kompor bagian dinding dapur dan semua yang ada di dapur ini nggak lupa juga Oh ya Bunda mau refill beras mams karena kebetulan beras Bunda udah habis dan udah kosong banget sekalian Bunda mau masak nasi untuk makan siang nanti deh ya Bunda senang banget kalau ngelihat dapur impian Bunda udah bersih lagi tuh lihat kan rasanya itu nggak sia-sia Bunda udah capek kerja capek ngurus rumah ngurus anak capek ngonten juga sampai begadang kurang tidur buat edit video sampai malam bahkan kadang sampai jam 2 pagi karena biasanya Bunda baru sempat edit videonya tuh di malam hari setelah pulang kerja dan setelah anak Bunda tidur rasanya kalau udah ngelihat hasilnya kayak gini semua perjuangan Bunda lelah Bunda dan stress saat proses di awal bikin channel ini tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu deh Oke udah selesai nih Bunda juga tadi abis pasang ada pakai peniris ya itu peniris piring tapi karena terbuat dari bahan kayu jadi rada rentan ya kalau dipakai buat jadi peniris piring jadi biasanya cuma Bunda pakai buat jadi rak piring atau rak peralatan masak yang udah kering banget gitu karena ini udah siang dan juga suami ini anak-anak udah teriak-teriak lapar terus minta dibikinin makanan yang instan terus kayak katanya enak makan yang pedes-pedes dan panas-panas akhirnya Bunda kepikiran mau bikin mie godok aja enak kali ya untuk bahan-bahan bikin mie godok gampang banget Bunda cuma pakai irisan bawang merah bawang putih terus juga Bunda kasih dua butir telur yang Bunda orak-arik gitu nanti kalau telur udah mateng tinggal Bunda kasih air deh kali ini Bunda mau masak mie godoknya nih pakai mie nya dari indomie yang rasa kari sebenernya sih mie nya rasa apa aja ya enak karena nanti ditambahin sama saus-sausan juga seperti ada saus sambal saus tomat dan juga Bunda kasih kecap nggak lupa bumbu-bumbunya Bunda masukin setelah airnya mendidih terus nanti tinggal kita tunggu aja sampai airnya surut dan mie nya mateng deh hai hai bahaya mie godoknya udah mateng sekarang bunda mau siapin dulu buat makan siang suami dan juga anak-anak ini wanginya wah enak banget sih walaupun pake bahan-bahan yang sangat simple dan sederhana dan bunda yakin mams juga lebih jago lah untuk urusan masak ya dibanding bunda ini ada kakak Cila dan kakak Cinta anak bunda nomor 1 dan nomor 2 udah gak sabar mau makan mie godoknya gak lupa juga bunda siapin untuk suami udah selesai nanti setelah bunda siapin makan siang mie godoknya lanjut bunda mau refill beras karena stok beras bunda udah habis banget dan bunda juga lupa belum masak nasi tapi suami dan anak-anak keburu lapar dan minta dibikin mie godok aja untuk tempat berasnya ini bunda just tip Cina kurang lebih di 3 tahun lalu ini muat untuk 5 liter beras ya terbuat dari bahan kaca terus bawahnya tuh dan tutupnya tuh terbuat dari bambu dan juga ada gelas untuk jadi tempat apa ya kayak wadah berasnya gitu deh oke akhirnya selesai juga bersih-bersih dapur kali ini dapur impian bunda Dewi dapur hasil bunda nge-youtube selama 3 tahun dapur yang dulu cuma jadi mimpi dan cuma jadi angan-angan akhirnya alhamdulillah udah satu tahun ini dapur impian bunda udah menjadi nyata deh buat mams yang punya mimpi seperti bunda Dewi ayu jangan pernah ragu untuk bermimpi tapi dibarengin juga sama usaha ya usaha kerja keras sabar konsisten sungguh-sungguh dan jangan lupa doa oke tadi juga ada kakak Cila yang lagi ambil gelas katanya kepedesan makan mie godoknya bunda tapi katanya enak banget mie godoknya wow bunda jadi terharu alhamdulillah udah selesai pekerjaan rumah hari ini suami dan anak-anak juga udah kenyang tadi makan mie godok tinggal bunda masak nasi terus lanjut nanti bunda tinggal mikirin buat makan sore dan sekalian makan malam kira-kira bunda mau masak apa ya alhamdulillah bunda udah selesai beresin dapur tadi juga bunda udah buang sampah lanjut bunda mau ngepel ruang tamu dulu sebelum bunda mau istirahat deh terima kasih ya mams udah nemenin bunda selama hampir 30 menit ini di video ini dan udah nontonin video bunda dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan juga semoga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi ya jangan lupa klik tombol merahnya biar bunda Dewi semakin semangat untuk bikin next video bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati